Ramadhan Mas Ramadhan Ramadhan Halo semua Balik lagi di konten yang Kurang jelas ini Kali ini kita mau spill Gitar-gitarnya Mas Dodit Halo Mas Dodit Halo Apa kabar Mas? Masih sudah datang Untuk melihat Kita saja Kita mau spill dikit ya Gitar-gitarnya Mas Dodit Ada yang ini yang gue pegang Ini yang gue sering lihat di konten Agak sering ya pake ini sekarang Sekali doang sih Sekali doang Tapi karena soalnya Kalau ada gitar baru tuh Semangat bikin Semangat ngulik lagu ini gitu Buat aku Pamerin di Instagram Ini PRS apa bang? Custom 24 kalau gak salah Soalnya aku Gak terlalu peduli dengan merk dan tipe Aku yang penting tuh kayak Warna dari gitarnya Ewan menarik nih Menarik sekali sih Warna emang cantik sekali ini Kita Aku suka warnanya terus Kayunya Kayak kayu bakar ya Lorek-lorek Apa bermotif gitu Ada motifnya Katanya itu cantik Padahal aku juga Enggak terlalu Begitu peduli juga Ini belakangnya juga banget Keren banget Kalau kata orang ini apa Tiger Tiger lah Gitu lah gue juga Enggak Enggak tahu Tiger Woods Pemain golok Oke Dari sini ada apa lagi Dari gitar ini Enggak maksudnya gitar lainnya Gitar lain Ini Aku seneng warna ini Ini apa SG Gipsen SG SG Banyak Ada beberapa orang bilang ini SG Bukan SG asli Soalnya SG harus agak Terus warnanya ini Enggak SG Soalnya SG kan Putih Hitam Merah Nah ini Ini warna apa Aku ngerasa ini Abu-abu Biru dong Enggak biru apa Kan ada sebutannya Biru Tapi aku Enggak Terlalu Mendetail Biru apa Enggak ngerti Tapi yang jelas Biru ini adalah Warnaku Mengawali Dunia Dientertain Aku masuk Di salah satu Stand up Suci 4 Itu warnanya Background untuk Acara tersebut Warnanya biru Karena setiap tahun Warnanya ganti kan Oke Bajunya Suci 4 itu Biru Kalau suci berapa Mas Bintang Suci 8 Warnanya apa Merah Merah kan Jadi setiap tahun Warnanya ganti Tema warna Tema warna Font dari Kompetisi itu Ada Suci 5 Orangnya Kan gitu-gitu Baju Baju kaosnya Suci Ya Itu apa Putih Kalau kaos yang biasa Nah Itu Tahunku itu Biru Biru Makanya aku suka Dengan warna Biru-biru Karena ini adalah Warnaku Mengawali Masuk audisi Di dunia Entertainment Dan itu Alasan lo beli Ini juga Jadi aku cenderung Kalau Sesuatu yang Berwarna biru Wah Ini aku Banget nih Aku suka Warna begini Ini keren juga ya Knopnya Jarang kan Knop Transparan Transparan Ini aku simpen terus Soalnya Warnanya ini unik Di keluarga Gibson SG Jarang yang warnanya begini Tahun 2020 Ya itu ya Ya 2020 Keluaran baru ya Baru Jadi ini masih Virgin Gitar pandemi Apa? Gitar pandemi Gitar pandemi ya berarti Gipset ini mau ditaruh Gipset ini mau ditaruh? Boleh taruh dulu Taruh dulu aja Gue gak berani pegang tapi jatuh Ini R6 katanya ya Iya History Apa ya? History apa ya? Pokoknya History apa? Historical Jadi yang jelas dia itu Gitar Reissu ya Ya Reissu 5-6 5-6 5-6 5-6 6-6 Pickupnya dari plastik Nah ini murah banget Gitar lo bacet ya Kata orang-orang Terus ini Ini tahun 2 Bang? Ini tahun 2012 2012 Oke Terus Lagi kondisinya masih mulus banget Lo beli bekas ya? Bekas nih Lo lebih cenderung suka beli gitar Dari baru atau bekas? Dulu baru Aku gitarku 9 tuh Eh Dikit gitar Bukan Itu lalu Sorry Jadi gitarku Beberapa gitar Beberapa gitarku Aku beli baru Setelah aku ngerasain yang baru Ternyata Yang bekas itu juga oke Selama kondisinya seperti baru loh Oke Berarti lo suka beli gitar bekas Tapi dengan kondisi yang masih Baru Ya masih bagus lah gitu ya? Gak suka gitar-gitar relik gitu Relik gak apa-apa Asal dia beneran usianya tua Oke Kalau relik-relik kan gitu Lo gak Masa tahun 2012 Relik itu Gitar tangannya ada amplasnya gitu Jreng-jreng Relik kan gitu Jadinya Oke Jadi aku suka yang reliknya Yang memang usia Emang relik alami ya Alami Dipakai Terus Ininya juga Berjamur-berjamur sendiri Jadi karena usia Nah itu Aku suka Oke Ini warna emas Simbol kemapanan Kalau belum mapan warnanya Jangan beli yang ini Nanti kamu dikira hal ini Gak gak Bebas Mau beli apa aja Bebas Dan catatan Kalau mau punya gitar-gitar seperti ini Jadi stand up comedian dulu Jangan jadi musisi Karena udah banyak saingan Berarti gue gak bisa ya bang Bisa aja Banyak ini Oke dari sini Ada apa lagi Ah ini nih Gue tau belinya dimana tuh Kemarin Ini adalah Ini yang keren sih Ini keren sih Menurutmu keren gak? Keren Ini berat banget loh Iya pasti berat banget Ini tahun Berat banget? 76 76 ya Tapi ini kondisi sih Cakep banget Cakep menurutku cakep Cakep banget Termasuk cakep ya Tahun 76 sih Kondisi kayak gini sih Oke banget sih Dan berat banget gitarnya Ini sih cakep ya Gypsum Deluxe Deluxe itu Dipakai Mas Eros Buat lagu Jadikanlah aku pacar Ini nanti lo mau pake Nah tadi gue ada ngobrol-ngobrol dikit Katanya lo punya gitar Pertama Yang mereknya itu Gak jelas Semua orang Tanya itu Kayak gak paham gitu Emang ada gitu? Ada Ini dari Jepang Mungkin aku Dibohongin sales ya Waktu itu ya Jadi aku memang gak ngerti gitar Belinya di Di salah satu toko di Surabaya Toko besar di Surabaya Oke Jangan disebut dong Belinya di Indonesia berarti ya Di Indonesia Katanya gitar Jepang Gitar Jepang Tapi gak ada Shareal number Bener Aku liat sih gak ada Gak ada apa-apa Gak ada paper Bentuknya bodinya Aneh banget Kita liat ya Dan coba gue liat Beneran apa Gitar Ini kalau dikatain dari Jepang Maksudnya Make sense Ya Ada bilang Tahun berapa gak gitu Gak ada apa-apa Ini kalau aku jual juga gak laku Ya Ntar kita tawar langsung Sedang Kasian Ya udah Dia paling Disini ini Ini paling jelek Dia minder banget Diceng-cengin sama yang lain Kasian kita ini sebenarnya Jadi Eh Gak jelas lu Yang lain Ada paper lu Gak ada Oke Ini masih ada nih Tune G120 Tulisan Tulisan speedo Tusan panggal Ini Anjay Tapi ada japan teknologi Coba Ini goto sih Goto ya Coba deh Dimainkan Dicebutkan apakah Itu karena Ini gitar Jepang ya Ini kalau digenjreng Bunyinya Arigato Arigato Bukan Kimochi Bukan Katanya Jepang loh Gak apa-apa Mungkin harus diboongin Saya lo Semungkin Enak gak Playability-nya Coba di Tapi ini beli Mahal loh Mahal loh 13 14 jutaan 14 jutaan Dan lo suka ya Kita bentuk ikan cupang Kayak gini Ini lebih ke Lumba-lumba sih Lumba-lumba Ikan manusia Enak gak? Tapi dia gak ada secara nama Tapi sih ini waras Waras ya Waras Bener Maksudnya Gitar beneran Dari kayunya Dari ornamentnya Dari 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 Kletan Dan terus Bikinannya Rapi Kalau gitar custom Gitar 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 Pindannya sih oke Mungkin di bawah neknya kali itu Apa? Saran ampernya itu mungkin Iya loh Di pocket neknya Tung Lu Pernah setting di Google atau apa gitu Ebay Ada aku ketik Ternyata yang muncul ya Model begini Tapi warna hitam Harganya Kalau di ebay Masih 13 juta gitu Sama ya Ini sih orif Ini gitar pertama loh Tahun 2016 2016 Aku beli dengan efek Zoom ya Zoom apa-apa ya Digitek Rp500 apa Digitek Digitek Karena aku gak ngerti apa-apa Yaudah aku beli gitar Dan alusan lu beli Gitar model Aneh ini Karena Satu-satunya disitu Tuh Ini paham Mana gitar yang Gak ada yang lain Ini cuma ini mas Yaudah Ini aja Hasil gitarnya Tidak jelas Tapi enak ini men Ini enak sih Ini bagus nih Ini oke Oke ya Cuma Di ebay ya Kita lihat Sekarang Tune berapa itu tadi Tune Tune G120SX Tune 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 G120 G120SX di ebay berapa 15 juta ya cuman kepalanya dia emang enggak ada dikel-dekelnya gitu emang gitu ya ini ada nih nah iya kan tuh 15 juta bro ini ada ternyata tapi ada-ada metinnya juga gokil oh yo black japan elektrik wittai berarti dipastikan gitar ini bener-bener ya kamu setuju kalau ini dari Jepang percaya tapi memang kelihatan sih gitar-gitar Jepang biasanya seperti ini ini gue bawa ya gue juga ada gitar Jepang yang enggak ada serial nomor ini enggak ada serial nomornya sama berarti nasib lah cuman tahunnya itu loh ini tahun berapa ya Hai tun 1-0 kalau ini gotoh ya Iya kayaknya sih modelnya gotoh banget tapi dia enggak ada tulisan gotoh cuman gotoh begini kayak buat bass ya iya kayak buat bass gitu sih katanya merek ini dia yang terkenal bassnya itu yang nomor bass semua di ini ya katanya bassnya mungkin ini dia kecebur ya bikin kita tapi emang dia kayaknya sedikit jarang gitar dan gua mau ada pertanyaannya khusus nih dari semua gitar ini ada gak sih gitar favoritnya karena saya mungkin bukan gitaris ya hobi memainkan gitar saya jadi semuanya tuh kayaknya aku seneng deh karena aku pilih itu dengan mengeluarkan duit jadi kalau suka kebeli apa enggak Paul lu harus seneng satu model deh model kita nggak ngomongin merek model model apa aku model suka gitarnya slash Paul Oh berarti gitaris idola Mas Todi slash ya Ricky Sambora ya slash dong tapi aku Sambora seneng leadnya terus aku ngerasa kayak enak didengar gitu meskipun rumit-rumit tapi enak gitu ya Les Paul ya Les Paul ada gitar satu gitar kesayangan yang kesayangan yang sering aku pegang ya ini oh sekarang ini ya yang kuno ini sama ini si R nominnya terus IS 60 hitam terus ya Ibanez aku suka karena selain aku sebenarnya lebih ke suka kayak lagu-lagu gitu oke kayak Mr. Big Oh jadi lu semacam kayak kalau lu suka band A pakai gitar A lu harus pakai gitar itu juga kurang lebih kayak gitu ya lu percaya gak? percaya gak nih Mas Todi? sebenarnya gitar itu hanya media lu mau pakai gitar apa aja kalau lebih sama ini bunyinya sama aja percaya mungkin aku percaya mungkin lebih kayak apa ya Oh karena aku pengennya kayak mendekati apa yang dipakai idola Oke semacam itu ya ya jadi kayak miskalkan siapa sih gitarisnya Mr. Big siapa? Paul Gilbert Paul Gilbert kan Ibanez tuh ya kalau pakai Mr. Big main Mr. Big ya pakai Ibanez gitu Pak pakai tele kayak kurang gitu oke nah lu udah ngerasain semua gitar nih modelnya Paul Straat tele segala macem lu akhirnya tapi ketemu gak perbedaan dari gitar-gitar tersebut? oh malah semakin gak nemu betul nih malah semakin gak nemu jadi semuanya tuh unik gitu bukan untuk diperbandingkan karena ya ini ciri khas gitu memang begini gitarnya jadi memang oh sama-sama unik sama-sama asik kalau dan karena aku nge-fan itu grup band itu oh nge-fan lagunya ya dan gitarisnya tentu saja jadi Mr. Big ya paling suka lima lagu lagu lain juga gak enak jadi jangan dipaksain gitu gak enak lagunya ya ya oh GNR gitu ya yang itu-itu aja yang ya kalau jangan maksa ngulik lagu yang orang enggak tahu gitu oke ya kan udah tuh albumnya banyak satu kaset isi berapa? sepuluh lagu kan yang enak paling kan ya empat-lima kan yang lain buat apa gak usah gak usah dipaksain jadi aku suka akhirnya aku ya itu gak fanatik di brand juga aku harus punya brand ini-ini-ini karena lagu itu kecuali di endorse nanti mungkin ada aku bisa ya mungkin loh mungkin mungkin loh enggak nutup kemungkinan di enak trins 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 kak nampak aku akan pakai itu dari kasihan terus dari sebuah gitar yang menurut pegangannya enak buat lu ya buat lu secara pribadi pegangannya enak ya enak ya kayak Gibson gede nih tapi mantep berat ya itu kayak sesuai dengan soalnya mungkin tapi beberapa orang bilang Gibson enggak enak dimainin mungkin karena gede banget aku ngerasa tembung iya tembung terus dan aku sama-sama tapi yang deluxe ini kecil loh naiknya naiknya oh iya profilnya lebih kecil ya lebih kecil daripada yang standar dan yang sekarang-sekarang ini mungkin gitar-gitar umur baru maksudnya terus Ibanez kurus banget kurus banget ya enak gak Ibanez enak kalau kebiasaan Gibson tapi kayak kecil banget gitu lalu kecil kecil banget ini sih kepad gak sih gitu terus ini tune ini juga kecil banget kan kalau gitar Jepang emang kebiasaan profil next ini pasti lebih kecil soalnya kalau gitar Jepang emang itu pasar dia paling kita memang pasar untuk orang Asia jadi orang saya kan tangannya kecil jadinya agak lebih kecil jadi kalau lo beli vendor itu kalau kita beli vendor Amerika atau Meksiko nextnya cenderung lebih gede ini aku ya ambilin vendor gak mahal tapi aku seneng vendor kau suka vendor kan? iya aku vendor banget ini blue, Miami blue Mbak ya bundu profesional amprop profesional juga ya bedanya profesional 2 sama 1 apa? yang 1 itu kayaknya kurang profesional makanya dibikin yang kedua dia gak terlalu profesional makanya resign dari vendor makanya dibuatlah profesional 2 ini review ala komik ya bukan gitaris ya vendor amerikan profesional 2 warnanya cakep banget tuh masih ada plastiknya oh beli baru ya cuman mau ngasih tau doang dia beli baru eh jangan dicobot gak usah ya bentar kelihatan lama lagi nah ini apa namanya ini apa sih namanya neck ya iya neck necknya ini dari kayu randu ini satin deh jadi di suaranya itu bang bang ada claritynya gitu asuh asuh sama gitaris itu ini suaranya bang banget terus itu necknya vingerboardnya pake apa tuh? oh ini